Ketua LDI Rokan Hilir melantik ke pengurusan LDI Kecamatan Pasir Limau Kapas periode 2023-2028. Kegiatan pelantikan yang dipusatkan di kantor Camat Palika tersebut dihadiri Camat Palika Budi Irawan. Ketua LDI Rokan Hilir Junaidi melantik ke pengurusan LDI Kecamatan Pasir Limau Kapas periode 2023-2028 di kantor Camat Palika. Hadir di kesempatan itu KUA, Kaposek, dan Ramil, KPL, PGRI, Datuk Datin Penghulu, Lurah, Siswa, dan tamu undangan lainnya. Ketua LDI Rokan Hilir Junaidi berharap pengurusan LDI Kecamatan yang dilantik diharapkan menjadi perpanjangan tangan LDI Kabupaten menebar risalah dakwa. Kami dari pengurus lembaga dakwa Islam Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus lembaga dakwa Islam Kecamatan Pasir Limau Kapas. Semoga proses ataupun awal perlantikan ini menjadi awal yang sukses dakwa kita, dakwa lembaga dakwa Islam Kecamatan Pasir Limau Kapas. Kami berharap juga kepada pemerintah setempat, mari bersama-sama bersinergi kita membangun negeri ini. Mari bersama-sama untuk membangun negeri ini dan juga seluruh ormas-ormas Islam. Mari sama-sama kita berdakwa dengan cara yang santun. Camat Pasir Limau Kapas Budi Irawan memberikan selamat kepada pengurus LDI yang dilantik. Budi berharap kehadiran LDI memberikan pencerahan kepada umat bagaimana menata kehidupan bermasyarakat melalui pendidikan agama yang baik, khususnya di bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Dari ini kami pemerintah kecamatan sangat bersyukur telah dilantiknya lembaga dakwa Islam Kecamatan Pasir Limau Kapas oleh ketua lembaga dakwa Islam Kabupaten Okanilir yaitu Bapak Junaidi. Maka dengan adanya lembaga dakwa Islam ini untuk kegiatan dakwa di Pasir Limau Kapas ini akan dikelola atau dimanajeri oleh lembaga dakwa Islam. Saya berharap lembaga dakwa Islam, pengurus lembaga dakwa Islam Kecamatan Pasir Limau Kapas bekerja dengan santun mengembangkan ajaran agama Islam sesuai yang kita inginkan. Ketua LDI Palika Saryal Nasution berharap masukkan dan kritikan yang konstruktif dari warga dalam menjalankan amanah yang telah dititipkan kepadanya. Di sini mengucapkan terima kasih kepada selaku ketua LDI Kabupaten Okanilir yang mana pada hari ini telah resmi mengangkat ataupun melantik ketua LDI yang ada, pemurusan LDI yang ada di Kecamatan Pasir Limau Kapas ini sehingga dengan adanya lembaga dakwa Islam di Kecamatan Pasir Limau Kapas ini. Mudah-mudahan kiranya untuk ke depan yang mana Syihar Islam yang kiranya di antara LDI dengan juga Osema Selang lainnya kita dapat untuk bekerja sama untuk membangun yaitu Kecamatan Pasir Limau Kapas ini yang mana dalam rangka khusus untuk agama ataupun juga tentang pengembangan ilmu pengetahuan kepada selapisan-lapisan masyarakat. Usia pelantikan kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja pengurus.